Karena tetangga si Randy ini adalah mertua, mertuanya tetangganya dari korban, ibu korban. Jadi ini memang sudah saling kenal karena dia juga tinggal di rumah mertuanya itu sehingga sudah mengenal dengan orang tua korban. Untuk ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 di Pasal D82 bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Pak mungkin ada hukuman tambahan kali ya? Karena ini baru umur 1 tahun? Kita lihat nanti hukuman tambahan itu keundangan dari pengadilan tentunya ada proses. Apakah nanti karena ini anak baru 1 tahun sehingga sudah menjadi korban perbuatan cabul ini ada tambahan. Tentunya ini adalah proses di dalam persidangan. Nanti boleh jaksa dan hati. Oke, siap.